Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman ke channel Bang Fadli Jadi kali ini Bang Fadli akan bercerita mengenai perjalanan Bang Fadli itu dari Makassar sampai ke kecematan Rampi Jadi sekilas tentang Rampi itu salah satu daerah yang masuk kategori 3T ya Jadi detail perjalanannya silahkan simak video berikut Check it out Setelah menginap 2 malam di Palopo Setelah menginap 2 malam di Palopo Untuk pemberangkatan besok pagi ke Mas Sambah ke Bandara Andi Jemak Ini adalah footage perjalanan dari Palopo ke Mas Sambah Jadi di Mas Sambah itu adalah Bandar Udara Andi Jemak Jadi kami akan start dari Bandara Andi Jemak ke Bandara Rampi Sekitar pukul 7 pagi kami sampai di Bandara Andi Jemak Beginilah suasana Bandara Andi Jemak di pagi hari Di tanggal 26 Juli 2021 Kepala yang berbeda, kepala berbeda, kepala yang berbeda Kepala yang berbeda Kepala yang berbeda Selamat pagi teman-teman Sudah di Bandara Rampi Bandara Masambang Sebenarnya kita berangkat Ke mana? Ke Rampi, ke Jepangat Rampi Bagaimana perasaannya ke Rampi? Perasaannya sangat luar biasa Dan butuh banyak perjuangan Senior mau carai Bagaimana itu keadaannya Rampi? Kalau pertama itu ke Rampi Banyak sekali barang Kan itu Makassar itu panas Beda dengan anu Apalagi kalau selayar deh Pokoknya ini istilahnya itu anak laut Ke gunung Dari selayar bawa barang banyak-banyak Ke Rampi, lebih banyak lagi Dari selayar ke Makassar Makassar, Pak Lopo Pak Lopo, Pak Lopo sampai luar biasa Luar biasa Luar biasa perjalanan Sekitar pukul 8 pagi Pesawat boarding Jadi kami siap-siap Untuk masuk ke pesawat Pesawat yang kami naiki adalah Susi Air Penampakannya seperti ini Jadi kami ada Empat orang sebenarnya Saya, Ibu Syam Ibu Duha Dan Ibu Dila Yang ini Ibu Duha Yang belakang sana tadi Yang baju pink itu Ibu Syam Pesawat mulai take off Sekitar jam 8 pagi Dari bandara Andi Jemak Menuju bandara Rampi Beginilah keadaan Di dalam pesawat Kapasitas maksimal Dari pesawat Susi Air Ini adalah Sekitar 12 penumpang Perjalanan dari bandara Andi Jemak Ke bandara Rampi Itu memakan waktu Sekitar 20 menit Untuk footage yang saya ambil Bisa kalian lihat Di video ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 selamat menikmati